makanya apapun yang dia ucapkan itu bisa jadi kenyataan bahkan tidak usah diucapkan di batin saja itu bisa terjadi di saat kita sedang marah kita sedang sakit hati terkadang kita tidak terkontrol emosi kita dari kekuatan rasa yang luar biasa ini terkadang juga muncul pemikiran ataupun ucapan yang sangat tidak baik terhadap orang-orang yang menyakiti kita namanya juga orang marah namanya juga orang tersakiti terkadang itu refleks dalam diri kita karena manusiawi semua orang pasti memiliki rasa sakit hati rasa benci apabila disakiti oleh orang lain di saat kita tersakiti di saat kita sedang membenci atau memiliki dendam kepada orang lain jangan sampean jangan sampean ucapkan atau pikirkan bahkan sampean batin saja sesuatu sesuatu yang berakibat buruk atau berdampak buruk kepada orang yang menyakiti jenakabat kalau bisa didoakan saja kecuali kalau memang sudah benar-benar sekali dua kali tiga kali masih saja menyakiti jenakabat silahkan silahkan saat marah emosi tinggi tarik nafas simpan di dada tumpukan titik fokus kepada target tadi batin atau ucapkan atau pikirkan apa yang sampean kehendaki pada si dia nanti sampean lihat sendiri tapi kalau selama masih bisa dimaafkan apalagi kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita memang terkadang anak itu menjengkelkan terkadang juga susah di omongi ataupun dinasihati di saat anak-anak kita menyakiti hati kita kalau bisa tarik nafas simpan dada batin ucapkan pikiran tapi yang baik kamu jadi anak sukses hidupmu akan makmur jangan yang buruk-buruk karena apa nanti di saat anak kita mengalami hal-hal yang buruk kita juga yang susah di saat anak kita celaka kita juga yang susah karena di saat orang marah orang sakit hati orang teraniaya antara pikiran ucapan dan hati itu sinkron jadi satu makanya apapun yang dia ucapkan itu bisa jadi kenyataan bahkan tidak usah diucapkan di batin saja itu bisa terjadi apalagi orang tua ke anak makanya kalau ada orang tua di saat marah ngomong anaknya bodoh anaknya bodoh beneran ya jangan sampai salahkan itu dari kata-kata jenengan sendiri sebagai seorang orang tua makanya di sini saya sarankan khususnya khususnya kita sebagai pendidik pencerah atau pemimbing bagi anak-anak kita di saat sakit hati di saat emosi kita lagi naik alangkah baiknya kita batin kita ucapkan kita fikirkan itu hal-hal yang kedepannya bisa memberi kebaikan pada anak tersebut nanti kalau anak kita bahagia anak kita makmur anak kita sukses ya kita juga yang merasakan karena di saat kita marah doa kita itu cepat terkabul ya karena sinkronnya ini tadi antara rasa ucapan dan pikiran siapa tahu dengan dorongan emosi yang tinggi ini di saat kita mengucapkan dan nanti bisa jadi kenyataan pada anak kita nah kan lebih baik daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kata-kata yang buruk nah itu untuk anak kalau untuk orang lain ya seperti itu juga selama masih bisa dimaafkan kita fikirkan belum keterlaluan ya kita maafkan kita doakan aja yang terbaik tapi kalau memang sudah benar-benar sudah sekali dua kali tiga kali masih saja seperti itu ya terserah seneng tarik nafas yang kuat simpan di dada pikiran fokus dorongan rasa batin saja apa yang anda inginkan tidak lama pasti terjadi itu sebenarnya penyambungan frekuensi yang luar biasa jadi jangan dilakukan di saat marah takutnya nanti yang kita tuju itu benar-benar celaka apabila anda ingin meredah marah jenengan ya tarik nafas lewat hidung simpan di dada keluarkan lewat mulut nah ini menghilangkan energi kemarahan kita lakukan tiga kali itu nanti marah sampan akan menurun emosi sampan akan menurun ini semoga bermanfaat buat banjeng ingat di saat kita marah hati mulut dan pikiran kita itu sinkron ucapkan yang baik untuk anak-anak kita ataupun orang-orang yang kita benci karena di saat samban ucapkan atau samban batin saja hal yang buruk maka itu akan terjadi pada mereka salam cerdas salam rahyu 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 sagu teman 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 Terima kasih.